Mengenal market penjualan sapi di Indonesia Market sapi adalah momen saat kamu mulai memanen atau menjual hasil tenak sapi yang selama ini sudah kamu kemukan, sudah kamu besarkan, serta sudah kamu kembang piakan dan kamu rawat dengan baik polo. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam polo. Umumnya sebagai peternak kita sering terjadi penjualan dengan harga yang terbilang cukup baik, yaitu momen hari raya umat muslim polo. Mengenal market penjualan sapi di Indonesia Ada 3 tempat peternak Indonesia menjual sapinya polo, berikut penjelasannya. Nomor 1. Pasar sapi Penjualan sapi ke pasar sapi menjadi hal yang lumrah karena disinilah semua jenis sapi akan ngumpul polo. Di pasar sapi umumnya sapi dijual dengan 2 skema. Yang pertama, jual sistem jogrok. Ini adalah transaksi sapi dengan cara melihat postur sapi secara langsung mulai dari fisik, tingkah laku sapi, dan sifat-sifatnya secara langsung. Jika kedua belah biak setuju, maka proses transaksi berhasil dijalankan polo. Kedua, skema timbang. Ini adalah transaksi model timbang berat badan sapi. Alurnya, sapi ditimbang sebelum atau sesudah negosiasi, menyesuaikan keinginan pemilik. Jika sudah sepakat harga yang telah dibanderol sebelumnya, maka disitulah transaksi bisa berhasil polo. Nomor 2, dikandang sapi atau farm. Proses penjualan sapi di kandang jendrung tidak sebanyak saat di pasar sapi polo. Alasannya karena tidak semua peternak mau atau bahkan minat menjual sapinya saat di kandang sapi polo. Hanya sebagian kecil saja dari setiap wilayah di daerah mu polo. Nomor 3, hari raya idul fitri atau idul adha. Adalah momen emas bagi peternak sapi, karena di saat itulah kamu bisa mendapatkan keuntungan berlebih dari harga sapi normal dengan menjual sapi di hari raya ini polo. Penjualan sapi di hari raya tidak melulu di kandang sapi polo. Ada pula yang rela memukar lapak kandang khusus hari raya idul adha di setiap sudut wilayah di Indonesia polo. Kesimpulannya, ini dia 3 market penjualan sapi di Indonesia. Pertama, pasar sapi. Kedua, di kandang atau farm. Ketiga, hari raya idul fitri atau idul adha polo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya polo. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Sekian, salam ternak, semangat polo.